Halo semua, jumpa lagi dengan Deus Project Channel Nah, kali ini dengan Mr. Andre lagi Kali ini kita akan share tips-tips yaitu ada 7 tips yang harus dipraktekan ibu hamil Agar bayi lahir dengan sehat, ini berdasarkan dengan pengalaman kita Stay tune ya Nah, sebelum kamu lihat video ini, aku ingin kamu untuk subscribe, subscribe this channel Nyalakan loncengnya ya, 3, 2, 1, nah gitu dong, thank you ya Oke, kita langsung ke tips yang pertama Sebagai orang yang sudah menikah pasti sangat mendambakan ya Pelahiran seorang putra atau putre dalam kandungan dari sang ibu Bagaimana sih cara kita agar menjaga kandungan ibu Supaya bayi dalam kandungannya dapat berkembang dengan baik Berikut ini ada 7 tips, ini berdasarkan pengalaman kami pribadi Mr. Andre dan istri Mama Risa Bagaimana sih menjaga kandungan yang baik Yang pertama Ini adalah konsumsi makanan yang bernisi Jadi, kalau bila teman-teman para ibu muda yang baru saja hamil Pasti sebelum hamil kan punya kebiasaan soal pola makan Ada yang kadang makan cuma 2 kali sehari Kadang makan hanya pagi itu cuma roti, terus ngopi ya Siang kadang-kadang makan Biar gak gemuk, baru malam makan Nah, apabila teman-teman sedang hamil Rubah pola makan itu Jadi, lebih banyak makan juga Dan makan lebih proporsional ya Jadi, 3 kali sehari Terus juga gisinya juga lebih baik lagi ya Bukan cuma kadang makan cuma gorengan atau mie Tapi, makanan lebih 4-5 sempurna Karena apabila bayi dalam kandungannya teman-teman itu makannya kurang Itu juga mempengaruhi berat badan bayi Itu yang pertama Terus yang kedua adalah Ini ada gambar disini ya Jadi, teman-teman harus menghindari Kafein Dan minuman keras ya Atau alkohol Kafein disini itu adalah Ada kopi dan Teh, coklat itu juga harus kita hindari Karena makan 2 hal tadi itu bisa mempengaruhi Tumbuh kembang Dari bayi ya Bahkan ada kemungkinan kalau Bayinya udah lahir bisa menerima resiko cacat atau keterbalakangan mental Jadi, solusinya Yang kedua ini Hindari makanan tadi Minuman tadi Kafein dan alkohol Solusinya ya Minumlah air putih Itu yang kedua Terus, kita lanjut ke yang ketiga Ini adalah Teman-teman bisa Setiap hari ini berlaluan Yaitu Makan kacang almon secara rutin Jadi, kacang almon ini Mengandung vitamin E Mengandung vitamin B2 Dan B9 Proteinnya itu kaya akan serat Baik untuk pertumbuhan Tulang Bayi ya Juga ini untuk ibu juga untuk energi Ini juga memperlancar Proses pencernakannya Karena ada beberapa kasus ibu yang hamil itu malah terjadi Misalnya sembelit Nah, terus makan kacang almon ini juga dapat mengatasi yang namanya alergi Terus menjaga sistem kekebalan tubuh juga Itu yang ketiga Yaitu kita mengkonsumsi kacang almon Gambarnya seperti ini Banyak kita temukan di supermarket ya Itu yang ketiga Terus yang keempat adalah Ini ada gambarnya Hindari olahraga yang terlalu berat Orang yang hamil itu memang perlu olahraga ya Untuk menjaga kebugarannya Tapi kadang Kita juga harus Mengetahui bahwa itu Terlalu berat atau enggak Karena kalau terlalu berat seperti busap atau Angkat beban itu juga ada resiko membuat keguguran Jadi itu disarankan Senam Senam Jalan sehat Yoga Renang itu masih Masih bisa ya Untuk ibu hamil ya Terus kita Lanjut Kita lanjut yang kelima Dapatkan tidur yang cukup dan berkualitas Orang dewasa itu kan Biasanya itu tidur 6-8 jam Untuk wanita hamil Tidurnya itu lebih panjang Karena buat perkembangan dari Sang Janinja itu Tidurnya pun harus lebih banyak Dan harus berkualitas Maksudnya berkualitas itu bagaimana Jadi berkualitas itu Tidurnya harus nyenyak ya Tidak terlalu banyak pikiran Makanya Seorang ibu hamil Enggak boleh terlalu banyak stres Karena kalau stres Juga mempengaruhi Ketumbuh Perkembangannya sangat Itu yang kelima Terus kita lanjut yang ke enam Hindari produk Produk yang mengandung bahan kimia Jadi perkembangan Bagi itu juga bisa Dipengaruhi oleh Perkembangan Bahan kimia ya Bahan kimia itu yang kita hindari adalah Merkuri AHA dan retinoid ya Jadi ini banyak kita temukan di Kosmetik Jadi sebaiknya kalau Ini saran aja ya Yang biasanya Dan dan yang mungkin Seperlunya aja Atau mungkin dengan Yang herbal Misalnya masker Bekuang Tomat Dan lain-lain Itu saran dari kita Dari produk yang mengandung Bahan kimia Terus yang ketujuh ini Yang terakhir adalah Mengecek Kondisi janin Yang berada dalam Tubuh Misalnya ibu ini Secara rutin Jadi sejak awal kandungan Ambil Semester pertama Atau Bulan minggu pertama Juga harus Selalu cek ya Dan Usahakan Untuk ke dokter yang sama Atau yang mungkin dipercaya Yang terbaik Setelahnya Jadi jangan sampai Kontakkan di dokter Karena akan Mempengaruhi informasi Dari Perkembangan janin Sendiri ya Dokter ini Ngomonginnya Ini Dokter B Ngomonginnya Ini Jadi Bisa menunggulkan Ya Sebaiknya Satu saja Dan kita mengikuti Anggilan dari dokter Itu Tujuh tips Dari kita Terima kasih Sudah Nyaksikan video kita Dari Awal sampai Akhir ini Jangan lupa Untuk Subscribe Like Dan share Akan banyak sekali Tip-tip Dari Channel ini Teman-teman Silahkan Subscribe Jangan lupa Kita ikuti Video dari Kita lainnya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton